Gubernur Cambi Al-Haris menghadiri sekaligus menjadi inspektor upacara peringatan Hari Bakti Kementerian Agama tahun 2022 yang dikelar di kantor wilayah Kementerian Agama Cambi dengan mengangkat tema transformasi layanan umat. Dalam momentum peringatan Hari Bakti Kementerian Agama ke-76 yang dikelar di kanwil Kementerian Agama Cambi itu, Kementerian Agama Cambi menyebutkan, salah satu terciptanya kerugunan antaragama di Cambi adalah besarnya rasa toleransi setiap warga. Menurut Haris, toleransi bisa diimplementasikan dengan silaturahim, saling mengunjungi dan saling mendoakan, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Terciptanya kerugunan agama di Cambi menurut Haris menjadi salah satu indikator Cambi menduduki peringkat 4 provinsi se-Indonesia yang paling bahagia. Kenapa? Ini semua termasuk indikator kebahagiaan sebetulnya. Apa yang hari ini kita lakukan itu adalah termasuk indikator kebahagiaan. Jadi kalau indikator kebahagiaan Cambi itu dalamnya adalah keagamaannya luar-luar biasa. Penduduknya saling menghormati. Maka itulah juga termasuk salah satu unsur yang membuat Cambi itu kebahagiaannya berikan pada silat itu. Kita dalamnya ada agama ini ya. Haris menambahkan dalam memperingati Hari Amal Bakti ke-76 sangat memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana fungsi kementerian agama sangat strategis karena membina umat dan mengatur umat dengan baik. Sebab itu hidup berhukun beragama juga membantu arah pembangunan daerah yang juga lebih baik. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan.